Selamat sore mitra olahraga dimanapun anda berada kita berjumpa kembali dalam siaran langsung kompetisi Liga Kansas. Sesaat lagi kami akan segera mengajak anda untuk menyaksikan pertandingan di wilayah barat antara kesebelasan Persija Pusat menghadapi The Dream Team Persebaya Surabaya. Pertandingan Bapak Pertama Nampaknya Kesegara Negeri Pulai ya Persija Pusat Mitra Olahraga. Dodi Syahitapi sekarang. Katar tambunan tadi Andy Hendra Warna. Masih para pemain Persija Pusat. Marisar Nasution tadi. Dodi-Jadi Dodi. Katar tambunannya dituju. Dikotong tadi oleh Kesebihan tetapi impanya tidak cermat. Langsung ke Zhang Babuaken dan Agus Murat Al-Farisi. Lebih dekat pada bola tadi. Josef Lemono lepaskan tembangan langsung Josef Lemono. Inilah Josef Lemono yang baru saja kita saksikan tadi mencoba melakukan tembangan spekulasi dari luar kota Punadi. Tetapi arahnya masih menyambung di sebelah kanan Gawang Agus Murat. Dalam tayangan lambat kita saksikan. Jackson Tiago. Lewati Mahrusar. Masih Jackson Tiago tetapi kali ini kontrol bola dari Jackson Tiago Cermat. Langgaran kali ini dilakukan oleh Mahrusar Navidion. Main yang berasal dari PSA B yang baru saja bergabung bersama Persija Pusat. Mula Mahrusar. Memangan bebas untuk bersupaya yang dilakukan oleh Erie Rianto. Nomor 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 19. Kapten kesebelasannya mempunyai pendangan Bledek. Erie Rianto. Reno tadi. Jackson Tiago. Sudah outside tampaknya Jackson Tiago. Inilah Zhang Mambalau. Patar tambunan tadi. Zhang Babuaken. Josef Lemono. Temangan kaki kiri dari Josef Lemono. Kembali masih menyamping di sebelah kanan gawang Persebaya yang dikawal oleh Agus Murat. Inilah Josef Lemono. Pemain berusia 20 tahun mitra olahraga dengan tinggi 186 cm. Sementara pendangan penjiru lagi untuk Persija Pusat. Dodi Saitapi. Halo Agus Murat. Temangan langsung dan Kamarudin Betai. Hampir saja mempukul gawang Persebaya yang dikawal oleh Agus Murat. Setelah sekontekan kakinya tadi. Mengejutkan penjaga gawang Agus Murat. Rantai 6 memperlaksasikan bagaimana kemerutannya menjadi kegembangan gawang Agus Murat. Dan Kamarudin Betai dengan sekontekan yang telah. Hampir saja membobol gawang Persija atau Persebaya. Gweno Peter, Carlos Gemilo sekarang. Carlos Gemilo lagi. Men's goal namanya patah pembunan sedikit di luar kompuk final. Erie dan Carlos sudah bersiap-siap. Sementara Yusufo Kodoro juga. Belum dilakukan bintang olahraga. Erie Rianto. Terima kasih melampung di atas besar gawang Persija yang dikawal oleh Zang Mambalau. Sementara Dodi Sahetabi tadi melakukan konsultasi sejenak. Bukan dengan psikolog tetapi dengan penjaga gawang Zang Mambalau. Dalam tanyaan lambat kita saksikan. Barangkali pandangan Zang Mambalau terhalang oleh Dodi Sahetabi. Erie Rianto. Rieno Peter. Artono. Rieno Peter lagi yang dituju tergapu Rieno Peter. Dan pelanggaran ini dilakukan oleh Nuyanto Cipitra. Carlos Gemilo akan bagikan pendangan dopas ini. Sama 6 pertandingan yang saya ada dikasih. Wadah 1.9. Keputu. Jusime Jengher. Menggembal golong dan membaloi pengelolaan. Akhirnya penubah kedudukan menjadi 1-0. Memain Grizia 29 tahun. Yang posisinya tersebutnya. Keputu Rieno Peter. 1-2. Keputu. 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 Ya. Keputu. bagus kali-kali goyang kita oleh isi Nopimoro jilah anak baru komeng dengan siap 20 tahun di Nopimoro dan Yusuf Lemono lemparan ke dalam untuk persiap kita dilakukan oleh Yusuf Lemono langsung depan gawang langsung robos yang dituju dan berbahaya Haji Murot oleh olahraga Kennedy mengambilkan tadi oleh Yusuf Lemono dengan bebas dan melakukan oleh Carlos Gilu 4 main 1 satu bola yang atas tadi Ustamawawu di pelawada Harto sekarang untuk berbahaya Jakob tersebut Tidak dan Tidak Terima kasih Yosef Lemono sekarang, coba dihalang-halangin oleh Sianemi, bola dari luar lapangan sepatu yang lempar ke dalam musuh tersebut ya. Penanganan penjuru untuk persediaan bisa berolahraga di babak kedua ini, dimana menunjukkan 1-0. Penanganan penjuru untuk persediaan bisa dilakukan oleh Patar Kambunan, tidak dilakukan tadi, Sang Boboyakan, dan Kamaru Bersutai berhasil menjebolkan orang Sibaya. Penanganan penjurupan menjadi pasis-pasis perawangan kategori. Inilah Patar Kambunan yang menanggungkan kesemburu. Disimpul oleh Fang Nambuakin, dan diteruskan oleh Kamarudin Betai, mengubah kedudukan menjadi 1-1. Gol dari Kamarudin Betai tadi, mitra olahraga Antojo, disetak pada sekitar muslimadak ke-2. Tersebaya kali ini mencoba untuk melakukan tekanan oleh Tisko Nawawi. 1-2, 2-3. Tendalukan yang terasing tersebut ter לא�gisa little-loe, tersebut berhasil mencapai ke-2. Jemen, remembered desperate tanpa memernik ke-2. Secara Irwauba Dan Karungan tekan ke-2. Set dan kek6, capai berhasil mencapai ke-2. grip akan membantikan resimret ke-1 ke-3. Dari sóernya kaca O tirehal pens Ingredien- 기�atari membuatnya kembali permeja tartinya. Jemen pokokin berima ke拖but allah-idden saya dan masih mempernih presentations berkesan tersebuteter. hai 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 coba membangun serangan erius langsung terjadi jadi juga ini di ruang sebelum datang yang membantu api Carlos lepas dan membalau teman-teman kiri dari Carlos anak baru-anak 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 yang dituju berakhir sudah pertandingan babak kedua atau seluruh pertandingan antara keseluruhan Persija Pusat melawan Persebaya Surabaya yang berakhir dengan kedudukan Imbang 1-1